Halo Halo guys aku memperkenalkan YG isi sebagai salah satu turnamen MLBB skala nasional yang anak-anak generasi 125 generasi strong yang pasti nanjak di segala kondisi nah ini salah satunya guys ya matchnya dari turnamen generasi 125 ini guys ya tapi menurutku eh kita sebagai profile mobile agent atau mobile agent yang bener-bener nggak bisa kesempatan menunjukkan skillnya di turnamen-turnamen yang yang gede di Indonesia yang maksudnya yang udah kayak MPL gitu segala macam kalian bisa mengikuti turnamen dari YG isi ini karena eh kalian bakalan t-expose skill-skill kalian jadi kami para profile juga bisa melihat skill kalian dari turnamen ini lewat turnamen ini Yamaha ingin mengajak kalian untuk selalu semangat melakukan segala hal dengan Yamaha gear 15 yang pasti kuat buat memenuhi kebutuhan gamers Oke guys ini langsung aja mulai ke matchnya ya guys ya ini superior Omnia Esports melawan HFX Elite Pro guys menang banyak main game dapat motor jangan lupa guys kalau dari segi aku aku lebih suka draftnya sebelah kanan guys ya yang dari tim HFX Elite Pro kalau kalian juga pengen jago di pro player MLBB jangan lupa guys ya generasi 15 pastinya selalu ingin menang di segala hal dengan gear 15 kalian dijamin bisa menang banyak karena performa satu lima nya lebih unggul dan pasti irit buat gamers cocok banget guys ya itu mati pokoknya guys dikroyok 4 orang terculik wih ruby ulti piker mati aja natan guys ya natan ini kurang kurang apa ya maksudnya kalau di jungler dia tuh desa akan mengandalkan ultinya doang guys jadi lebih gampang kemakan gitu oh gua baru sadar guys tamus yang jago dari dari segi apa tim kanan baru baru nyadar tapi nulku ya wordi-word aja ke tamu sejangkannya emang benar nggak jangan cepet banget terus lumayan tebal juga kan Oh disitu harinya Oh mati sih harusnya cengiz Oh enggak enggak kartunya enggak mana enggak banyak masuknya guys sini birunya langsung diambil aja dari yang dapat yang dapat tamus guys kalian tuh kadang risih gak sih guys kalau tiba-tiba akan nongkrong dimana gitu tiba-tiba baterai kalian habis terus enggak ada colokan nah disini aku jelasin kalian bisa gaming dimana aja dengan gear 15 yang punya electric power socket kalau baterai baterai habis tinggal kita masukkan HP ke rak depan lalu cork charger biar gaming bisa lanjut terus tuh baik jadi kalau kalian dimanapun kayaknya jalan lagi mabar gitu kalian enggak takut gitu loh kabisnya baterai aku tuh kalau temen-temen gini tuh kayak nos lagi ya sama zaman dulu guys ya karena kan temen-temen gini kan bener-bener yang lengkapi hari-hari kita dulu kan kan sekarang kurang gitu loh tapi dari 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 apa dari YG isi ini bener-bener kayak memberikan kita kesempatan buat kita para gamers untuk menunjukkan skill kita di proskin guys ya Hai dan meja dia selalu ada gimana bernama bahkan dia udah punya kalami kiri pernyarannya dia akan ada tambahan dari pilihan janginya klik kok enggak seperti Ries buh karena walaupun terrisya kena satu orang dari ayah natan masih ada satu bayangan di arah belakang dikejar sampai ditanya tes lagi dan bahkan ultimatnya ada sedikit lebih terlalu menit dapat pengatannya enggak terlalu bebas mainnya guys soalnya hero masuknya terlalu banyak dari tim HF HF XS pro guys ya Hai 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 tuh tuh iya terlalu sakit harinya udah terus sakit guys di situ juga natan yang udah keculik pokoknya jangan lupa guys ya slogan dari WIJ WIJ IC ini mabar menang banyak main game motor jadi kalian main game dapat motor Bro kapan lagi guys ya di sini lotnya udah mulai masuk guys karamid tapi udah ditahan sama Ulti Band disitu akhirnya udah mulai ngecas eh udah aja pula kufreda mulai ngecas tapi dia karena siapa-siapa Rubi menarik dari tadi ulti friend-nya waktu terus kecaya karena dua kena tiga gitu sini Apakah langsung NG's ya Oke ini kayak langsung end deh langsung enggak good game supernya Omnya GG ya Oke kita lanjut semuanya lanjut ke game selanjutnya guys Oke guys lanjut ke game kedua dari FS FS kali Pro versus superior Omnya es podcast ya di sini kalau dari segi drop em aku lebih suka ke arah lebih ke arah kini set yang kiri guys ya tapi lumayan karena lumayan banyak-banyak apa sih mewisitlah banyak ini juga sih banyak buat nge-counter tuh disitu mati aja guys ya jadi aku penjelasin kalian generasi 125 untuk generasi muda yang ingin menambahnya karena salah satu lima CC lebih baik dari seratus puluh cc guys Gersasur lima juga sebagai metik multiguna yang setiap diandalkan untuk aktivitas anak muda sehari-hari ini Oke jadi menurut aku bener-bener bisa dipakai kapan aja ke siapa di sini Pocito ama mwesnya cuma keliling-keliling krip karena emang kenapa yang harus main set juga karena mapnya juga gelap nih bawahnya itu mungkin mewisnya mati guys ya Oh enggak enggak Oh mati nih guys tuh hapsetnya terlalu banyak dari mewis gila guys mewis tuh itu kalau ayahnya gede bisa bisa di ini lagi emang mewis digas jadi lewat tunamen ini Yamaha ingin mau ajak kalian semua untuk selalu semangat melakukan segala hal dengan Yamaha Gersasur lima yang pasti kuat buat menuhi kebutuhan gamers guys kayaknya kita tuh setiap tunamen itu pasti enggak mau kalah guys ya pasti kita maunya menang menang menang-menang jadi generasi sasur lima pasti selalu ingin menang di segala hal dengan Gersasur lima kalian jamin bisa menang banyak karena performa sasur limanya lebih unggul dan pasti iri buat gamers guys oh itu ini pokitunya lumayan agresif guys keren keren di sini mulai-mulai mulai-mulai melakukan pergenggengan gitu guys ya udah mulai-mulai mencari objektif dari segi di dua tim ini guys hai 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 bagaimana pergerakan dari teman-teman saya bisa mencoba untuk membuka satu-teman ke-2 bahkan ke-7 dan salju berasal tumpang di situ mati kesini udah udah lumayan mereka udah mulai melakukan apa ingin ngambil objektif-objektif Wah Wih set nyawa tukar tetapi dia berani guys ya dia berarti dia pede banget amaretnya guys itu bener-bener bener-bener gambling banget yes itu lima Oh kelima gila tapi untungnya sih dapet Oh iya itu kalau kalau tertawa dapet sih Wah aduh itu ruginya terlipat tapi emang balik lagi wabod guys ya let's get up guys rasanya kurang lengkap kalau Yamaha gear 125 belum masuk investor kamu karena kelengkepan fitur gear 15 disini aku untuk menemani aktivitas gamers guys jadi cocok banget ya kita buat buat parah cocok banget buat kita para gamers hai 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 dua kali jadi mereka mau peran limit guys cukup aja udah mulai nge-charge kena cowoknya ini bisa rata ini mencoba udah mendapatkan namanya sendiri nih guys mereka dapat mit untung sih buat gaming gear kamu jadi lebih tangguh dengan gear 15 desainnya yang tangguh bikin kalian terlihat lebih kece ketika nongkrong dan mabar sama teman-teman kalian jadi kita nggak ada gengsi-gengsinya guys ya itu bawahnya oleh bawanya guys Oh enggak enggak mati-gak mati Uyuh maksa guys lalu maksa makanya daripada kita nabrak kayak gitu mending kita pakai hukes ya jadi jadikan aktivitas sehari-hari kalian jadi lebih mudah dan menyenangkan dengan fitur double hook gear 15 dan flexible foot position yang bikin kamu bisa taruh bawa-bawa banyak barang sambil bisa tetap nyaman selonjuran pas berkendara guys udah udah susah guys udah tahu Oh ngedes lagi guys tuh tuh lihat kufanya mau ngedes lagi udah nggak ada ulti-ultinya bis disini kayaknya mau nyulik-nyulik nih guys wadah ada makgil peny meters sakit banget kena tiga emang retrenya jago guys retrenya bukan kaleng-kaleng disitu lihat guys pergerakan dari HF memang menukarkan dua hero tapi mereka harus kehilangan Lord dan kali ini ayana di depan gak boleh terlalu greedy dia udah gak punya naif Mavis ini banyak banget ngekontrol hero musuh guys ya kan hero musuh terlalu banyak hero dash juga terus dia nge-reset cooldown-couldernya dari skill Mavis disini mereka masih main main safe guys ya karena udah di menit-menit akhir juga jadi kalau satu kesalahan dari satu kesalahan aja udah bisa ngaruh banget soalnya mati udah lumayan lumayan lama guys mereka udah gak mau buat mistake mistake kecil disitu wah pranya udah mulai colet-colet musuhnya guys ya wah cowoknya udah tendang itu bener-bener kontrol mivisnya wah udah gak serata bisa rata ini bisa rata gila-gila wah mivisnya terlalu banyak ngekontrol hero musuh oke guys ya jadi mau jalan dekat ataupun jauh gamers bisa tetap nyaman jalan berkendara sambil boncengan karena disen pijakan gear 1.5 dibawah senyaman mungkin untuk dipijak guys ya jadi misal kalian mau bawa adik kalian atau segala macem jadi jadi nyaman gitu kalau ini kayak gini guys ya krip itu bener-bener bener-bener apa ya penting banget guys ya karena kan krip itu kayak apa sih namanya guys ya mapnya kita gitu loh oke posion posion atau apa sih what 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 nya kita guys krip itu wih disitu udah mulai perang guys ya yp udah enak banget posisinya lumayan freehead teman diganggu harley tetap rata guys jadi kayaknya udah end sih guys jadi kalau kalian suka lupa misalkan kalian lagi game nih ke cafe gitu kan lupa kan memparkir dimana karena karena kalian bingung juga karena rame nyimpan motor gimana lupa kalian simpan dimana jadi bener-bener motor dari yamaha greg nasi 15 ini beda banget dan lebih keren dengan gear 105 tipe S di pakaian karena kalian gak perlu khawatir ketika lupa lokasi parkir motor dengan fitur answer back yang bisa memudahkan kalian untuk mencari motor guys buat kalian gamer punya mobilitas yang tinggi jangan khawatir karena gear 125 punya body yang slime enak buat diajak slap slip dan gampang diparkir selamat lagi kepada tim pemenang banyak kesempatan menang lainnya di YGEC 2001 anak muda generasi 15 pakenya apa ya gear 15 dong oke guys terima kasih semuanya udah nonton hari ini mabar menang banyak main game dapat motor thank you semuanya bye bye jangan lupa like comment and script ketika